Drama Permusuhan Luar Biasa Jilid 2 Bagian Ketiga Aneh benar, kata Liu Kang di dalam hatinya. Apakah itu sesungguhnya, dia itu tapi lain pikiran telah menyusul dan membuat ia merobah pikirannya. Dimanakah ada urusan serupa ini ia berkata-kata pada dirinya sendiri, tidak mungkin, tidak mungkin. Ini semua adalah pikiran yang bukan. Tanda petik. Dari situ ia menuju ke dalam kamar di mana ia menjumpai istrinya tengah mengucurkan air mati sambil duduk di tepi ranjang menjaga Liu Kang yang tampaknya sudah lebih segar, tapi di saat itu telah dapat tidur tanpa merintih pula seperti barusan. Jikalau aku belum cincang si budak sioweng yang hina jen itu, kata Bun So Giok dengan sengit, belumlah puas perasaan hatiku. Liu Kang yang tidak mau membuat kegusaran istrinya menjadi-jadi, mula-mula ia berkata-kata, luka-lukanya Kong Jie tidak berbahaya, nanti besok ia tersadar dari tidurnya, boleh iah kita menanyai mengenai peristiwa tidak enak yang telah dialaminya itulah tentu dapat menerangkan segala sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Seharian ini kau tentunya telah letih melayani tamu dan berbarang juga mengalami kerusuhan ini. Pergilah beristirahat. Aku tak mau tidur sahut Bun So Giok, jikalau kau masih ada urusan, pergilah kau bereskan sendiri urusanmu itu. Liu Kang tidak menyuruh orang-orang sebawahannya untuk memasang lampion, tetapi ia segera menuju keluar, berjalan dalam kegelapan. Tatkala melalui beberapa belokan, ia berhenti di depan sebuah kamar. Kamar ini tidak mempunyai ciri-ciri yang luar biasa selain, pada kedua daun pintunya dipasangi sepasang gelang kuningan yang bentuknya agak besar. Liu Kang menyekal kedua gelang itu dengan kedua tangannya. Tangannya yang kiri memutar gelang yang dicekalnya itu dua kali, sedang tangan kanannya memutar gelang yang dicekalnya itu tiga kali, kemudian kedua-dua tangannya itu digerakan dengan berbareng untuk membuka pintu tersebut. Pintu itu tampaknya berat dan tebal sekali, hingga meminta banyak tenaga untuk dapat membukanya. Tapi tidak diketahui daun-daun pintu itu dibuat dari bahan apa. Sesudah membuka pintu itu, dan menutupnya pula dari sebelah dalam dengan-dengan laku yang sangat hati-hati, Liu Kang lalu menyalakan api untuk memasang lampu, hingga sesaat kemudian orang baru mengetahui bahwa kamar itu bukan lain adalah sebuah perpustakaan, di mana orang tua itu menghampiri pada kursi di sisi meja tulis dan duduk termenung di situ sehingga beberapa saat lamanya. Sesudah berselang sekian lamanya, tiba-tiba ia bangun berdiri, menghampiri kelemari buku, di mana tertimbun buku-buku sehingga tidak kurang dari empat cilok tingginya. Di situ, setia merogok ke belakang timbunan buku-buku dan merabah-rabah beberapa kali, akhirnya telah dikeluarkannya dari situ sebilah pedang yang berserangka dan panjang bentuknya. Pada bagelan belakang lemari buku itu, ternyata dindingnya telah dibobok untuk tempat menyimpan pedang tersebut, sehingga jika dilihat dengan sepintas lalu saja, orang tak akan menduga bahwa di belakang timbunan buku-buku itu terdapat sebuah tempat yang sangat rahasia untuk menyimpan pedang tadi. Orang tua itu lalu mengangkat pedang itu untuk diperiksa di bawah sinar api lampu, tetapi tidak mencoba untuk menghunusnya. Pada gagang pedang itu digantungkan sehelai kertas yang warnanya telah berubah kuning, di mana tertera beberapa huruf yang masih dapat dibaca dan berbunyi. Di segel pada akhir musim dingin dalam tahun kiebie titik, Liu Kang membuat main pedang itu beberapa lamanya. Beberapa kali ia berniat akan merobek kertas yang tengantung pada gagang pedang itu, tetapi tampaknya ia seolah-olah ragu-ragu dan saban-saban membatalkan niatannya. Lama-lama, selagi jari-jari tangannya memain atas gagang pedang itu, tiba-tiba kertas itu memperdengaran bunyi bergeresekan, dan bersamaan dengan itu, pedang itu pun tercabutlah dari serangkanya. Bunyi pedang itu menandakan bahwa itulah sesungguhnya sebilah pedang yang baik, tapi anehnya tidak mengeluarkan sinar dan warnanya kehitam-hitaman bagaikan sepotong besi biasa yang berkarat. Pada badan pedang itu terdapat bintik-bintik kemerah-merahan yang berbentut lonjong yang besarnya kurang iebi hampir sama dengan kuiku-kuku jari tagan. Jari-jari tangan Liu Kang meraba-raba pada bagian bintik-bintik pedang itu, dari satu pada yang lainnya, kemudian jari tangan yang meraba itu terhenti pada bintik yang ketujuh dan berkata-kata seorang diri, Apakah ini bukan dia setelah itu, buat kesekian kalinya, ia membungkuk buat memperhatikan terlebih jelas pula atas huruf-huruf yang terterap pada gagang pedang itu sambil Mengelah nafas, iii, sungguh tidak kunyana, bahwa pedang iaek sudah disegel sekian lamanya ini, ada kemungkinan akan dipergunakan orang pada zaman ini Kemudian ia pergunakan singa-singaan batu kemala untuk menindih kertas yang terlepas dari gagang pedang itu Tapi ketika baru saja ia bangun berdiri dan hendak menyimpan pedang itu ke dalam kerangkanya, tiba-tiba di luar jendela kamar ini terdengar suara orang yang dibarangi detengan berkelebatnya sesosok bayangan manusia Hingga Liu Kang yang telah banyak tahun keliaran di kalangan Kang O, segera timbul rasa curiga dan lekas-lekas memadamkan api lampu Dan berbarengan dengan terdengarnya suara angin yang berdesir masuk, Liu Kang di tempat gelap melihat dengan samar-samar sesuatu benda yang menyambar ke jurusannya dengan sangat dasyat sekali Mula-mula ia berkelit untuk mengasih lewat benda aneh yang menyambar kepadanya, sambil melompat ke depan lemari buku dan menyimpan kerangka pedang itu di tempat asalnya Sedang pedang yang dicekalnya, lalu dipergunakan unituk memeladirinya sendiri Setelah itu, ia pergunakan siasat Ye Au Chuhuan Sin, atau Alapalam membalikan badan, melayang keluar kamar itu dengan melalui jendela yang ternyata telah dibongkar orang dari sebelah luar Syukur juga jendela itu tidak memakai ruji-ruji, hingga sesaat kemudian Liu Kang telah berada di luar dari teras melayang ke atas genting untuk coba memperhatikan Ke jurusan mana kaburnya tamu yang tidak diundang itu Tapi ternyata tidak tampak tanda-tanda bahwa orang itu telah kabur dengan melalui tempat-tempat yang termasuk bagian pekarangan di situ Begitulah ia segera melompat turun pula ke lataran Selagi berdiri tertegun sejenak, tiba-tiba Liu Kang merasakan ada sesuatu benda yang menyambar ke arah bahunya dengan mengeluarkan suara desiran angin yang lembut sekali Orang tua ini yang telah kenyang makan asam garam di kalangan Kang Ong sehingga bertahun-tahun lamanya, sudah tentu saja tidak menjadi gugup mengalami serangan gelap itu Dengan memperhatikan bentuk senjata yang sepintas lalu merupakan cengkraman binatang itu, ia segera dapat menerkas siapa orang yang hendak membokong kepadanya itu Dari itu dengan suara pelahan ia mengomel, ternyata kau masih ada di sini? Kemudian dengan mempergunakan siasat Kuan Kong Toat Tai Pau, atau Kuan Kong menanggalkan jubah, lekas-lekas ia berkelit sambil memutarkan badannya Setelah itu ia maju mendesak dengan jurus Citseng Pau atau Langkah Bintang Tujuh Sedang pedang di tangannya lain disabetkan ke arah musuh gelap itu dengan gerakan-gerakan secepat kilat Orang itu lekas-lekas menarik pulang genggamannya yang taah tidak berhasil mengenai pada sasarannya, tapi berbareng pula meluncurkan senjatanya itu Ketika melihat Liu Kang maju mendesak, ia melakukan perlawanan dengan cepat sekali terhadap orang tua itu Liu Kang segera mempergunakan pedangnya yang sudah ditarik pulang itu untuk menebas gegaman musuh yang bentuknya sangat aneh itu Tapi pihak lawan yang tidak ingin genggamannya kena tertebas oleh pedang Liu Kang, lekas-lekas menarik pulang gegaman itu dan melompat keluar dari medan pertempuran Ia bergerak dengan lincah dan segera panjangkan langkahnya untuk kabur, tapi Liu Kang tak mau melepaskannya dan lalu mengejar terus sambil menyerukan Kau sebenarnya siapa, lekas kau beritahukan kepadaku Tanda seru Tapi orang itu masih saja lari terus dengan cepatnya Sehingga Liu Kang tidak dapat menyusulnya, sedangkan orang itu terdengar tertawa dingin dan berkata Apakah kau masih belum mengenali aku? Tanda petik Mendengar suara itu, Liu Kang jadi terkejut dan diam-diam berkata Ah, itulah ternyata benar Dia kemudian dengan suara perlahan ia melanjutkan Sioweng, kami sekeluarga tidak pernah memperlakukan kau tidak baik Tetapi mengapakah kau telah melakukan perbuatan serupa ini? Tanda petik Bagian keempat Ya benar Orang itu memang bukan lain daripada Teng Sioweng nona mempelai yang telah melukai mempelai pria Yang ternyata belum meninggalkan gedung itu Dan sesudah melukai Siowtiat kau Liu Kang Ia sekarang masih mendapat kesempatan untuk coba menyerang Liu Kang dengan secara bergelap Sioweng tidak memberi kesempatan pada Liu Kang akan bicara terus Siap putar Liu Seng Hao Jiao Tui di tangannya, dengan mana ia menerjang orang tua itu bagaikan angin tofan yang menyerbu ombak Syukur juga Liu Kang cukup waspada dan bermata celik, hingga ia dapat selalu siap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan Maka sebegitu lekas Sioweng meluncurkan gembulannya kepadanya, lekas-lekas ia miringkan sedikit badannya Dengan lengan bajunya yang kiri ia kebutkan ke arah gembulan itu, sedang pedang Ceng Hang Kiam di tangannya lalu dipergunakan buat menebas tali gembulan tersebut Tapi si nona pun yang tidak berlaku lengah, sudah lantas menarik pulang gembulannya Yang setelah diputar bagaikan baling-baling cepatnya kemudian diluncurkan ke arah Liu Kang dengan mengeluarkan suara angin yang menderu-deru Karena di samping yakin bahwa ilmu silat orang tua itu sangat lihai, ia pun mesti selalu berlaku Licin agar supaya tali gembulannya jangan sampai tertabas putus Maka kalau tali itu putus, dengan sendirinya dia tak berdaya, dan ia sudah harus mengucap syukur jika Liu Kang menyudahi pertempuran itu Kalau tidak, putusnya tali gembulan itu akan berarti sama dengan putusnya juga nyawanya sendiri Tapi Sioweng memang bukan lawan Liu Kang yang setimpal, sehingga meski bagaimanapun ia mempertahankan dirinya, tidak urung dia tak sanggup meladeni orang tua itu untuk bertempur lebih lama lagi Maka Liu Kang sendiri pun telah melihat kelemahan-kelemahan pada bagian-bagian ilmu silat si nona, sambil melakukan perlawanan segera berkata Sioweng, kau bukan lawanku yang setimpal Oleh sebab itu, paling betul kau segera menjelaskan siapa sebenarnya dirimu sendiri Kalau tidak, janganlah dianggap aku keterlaluan, apabila aku mengambil tindakan keras dengan serangan-serangan yang tak berampun Sioweng tampaknya gentar juga mendengar ancaman itu Maka sesudah berkelit tiga kali dari serangan Liu Kang dan balas menggertak dengan serangan-serangan kosong untuk memudahkan ia keluar dari gelanggang pertempuran Nona itu segera putar gembulannya untuk melindungi dirinya, kemudian ia meloncat ke atas genting dan melenyapkan diri dalam kegelapan Orang tua itu sangat memuji tinggi atas kengsin keng atau ilmu meringankan badan menantunya itu Suatu tanda bahwa dia sesungguhnya telah mampu menerima ilmu keturunan keluarganya dengan kera yang semurna sekali Demikianlah, akhirnya ia sendiri pun turut melesat ke atas genting, memperhatikan ke arah mana menantunya yang luar biasa itu kabur Ia sebenarnya tidak berniat akan mengejarnya, dan jikalau dan sekarang jika ia mengejarnya juga Tak lain tak bukan hanya untuk menanyakan serta meminta penjelasan Apakah latar belakang daripada keributan yang telah terjadi pada petang hari itu antara si Nona dengan putranya itu Dari kejauhan ia melihat sioweng menuju ke tepi telaga tongteng, di mana terdapat hutan walingi yang lebat sekali Di bagian atas boleh dikatakan bahwa sioweng itu adalah menantu liokeng yang resmi Berhubung pernikahan antara si Nona dengan anaknya telah dilangsungkan menurut upacara yang sudah lazim Tetapi mengapakah orang tua ini menanyakankah sebenarnya siapa? Pertanyaan ini memang agak aneh, kalau diingat bahwa liokeng sendiri memang telah kenal pada sioweng sejak lama Tapi karena mengalami peristiwa yang amat aneh dan kurang dimengertinya ini, maka rasa curiga segera timbul di dalam hatinya Hal apakah yang telah membuat sioweng begitu kalap, sehingga tak segan pula ia melukai pada anaknya yang menjadi suaminya yang sah? Dari sejak tadi ia telah memutar otak buat coba menduga-duga, kira bagaimana pertengkaran itu bisa terjadi dengan secara tiba-tiba Tetapi tidak dapat diketemukan di mana letaknya kesalahan-kesalahan itu Tatkala sekarang ia menghadapi sendiri persoalan yang sesungguhnya amat sulit ini, tiba-tiba teringatlah olehnya akan penuturan kedua orang muridnya Yang selama dimintakan penjelasannya, telah menanyankan juga kepadanya, kalau-kalau orang tua itu sesungguhnya mempunyai pedang yang bernama Cheng Hang Kiam itu Tapi pada saat itu Liu Kang telah tidak menghiraukannya dan minta supaya muridnya itu melanjutkan penuturannya Oleh sebab itu, maka sekarang telah muncul suatu dugaan baru di dalam pikirannya Kalau-kalau pertengkaran antara sioweng dengan anaknya itu mempunyai sangkut laut dengan pedang Cheng Hang Kiam itu Rahasia apakah yang tersembunyi di balik pedang kuno itu? Liu Kang telah memperoleh pedang Cheng Hang Kiam itu di kala usianya baru 20 tahun lebih Sejak ia memperoleh pedang itu dan merantau di kalangan Kang O, telah 12 orang yang tewas di bawah barang tajam itu Setiap kali satu jiwa melayang, maka pada pedang itu segera tampak sebuah bintik yang tak dapat dihilangkan untuk selama-lamanya Pada zaman 20 tahun lebih yang ia ampau itu, Liu Kang pernah bersuah dengan seorang Toosu tua yang telah merampas pedang itu dari dalam tangannya Hingga Liu Kang tak mampu mengambilnya pulang Si Toosu telah melemparkan pedang itu jauh sekali, dan tak kala Liu Kang meminta dengan sangat Barulah si Toosu mengembalikan pula pedang itu sambil berkata, jikalau kau sungguh-sungguh suka pada pedang itu, tidak ada halangannya, akan ku kembalikan kepadamu Hanya kalau dapat janganlah kau pergunakan itu terlebih jauh pula Oleh karena itu, maka sadarlah pikiran Liu Kang, akan akibat-akibat tidak baik yang dapat dia paminya kelak Dari itu ia telah menyegel sendiri pedang tersebut dan menyimpannya baik-baik dalam tempat yang istimewa di dalam lemari bukunya Maka sejak hari itu dan selanjutnya, tak pernah ia mempergunakan pedang itu dalam perantauannya di kalangan Kang O Tapi peristiwa itu seolah-olah baru saja terjadi beberapa waktu lamanya, ketika buat pertama kalinya ia merabah pula dan mempergunakannya dalam pertempuran untuk melindungi diri daripada serangan menantunya Pek Hoa Sian Cuteng Sioweng Pedang itu telah ia perolehnya saat sebelum Sioweng diliahirkan, oleh karena itu tidak mungkin menjadi latar belakang yang langsung mengenai pertengkaran yang terjadi antara si nona dengan anaknya Siowet Kau Liu Kang itu Dan jika lau pedang itu benar menjadi gara-gara daripada pertengkaran itu, maka itu pun bukan iangsung mengenai diri Sioweng pribadi tetapi ada kemungkinan mengenai persoalan pihak leluhurnya pada zaman yang lampau itu Ayah Bunda Sioweng Kau Bian Sinteng Tin dan Si Diokho Anwan Ho meski hanya bertemu beberapa kali, tetapi belum sama sekali pernah terbit permusuhan apa-apa Liu Kang dan Sioweng memang pernah bertemu di kalangan Kang Ou dan semulanya saling bertengkaran, tetapi kemudian mereka saling bersahabat dan cinta mencintai satu sama lain, dan tidak jarang berkunjung ke rumah keluarga Liu pada sebelum mereka menjadi suami istri Akan tetapi setelah pernikahan mereka dilangsungkan, apakah yang menjadi sebab-musabab timbulannya peristiwa iu air biasa dan menyedihkan itu? Lama-lama timbulah rasa curiga yang dalam hati orang tua itu Mungkinkah Sioweng yang ia ketahui begitu lemah lembut dan manis budi bahasanya itu menerbitkan kehebohan yang menggemparkan orang? Tidak mungkin, tidak mungkin, pikir pendekar tua dari telaga Tong Teng itu Orang perempuan itu pasti bukan Teng Sioweng, hingga teka teki ini tak dapat tidak dipecahkan selekas mungkin Tanda petik Bersamaan dengan itu, pikiran Liu Kang jadi teringat pada Kau Bian Sinteng Tin, yang ketika kerusuhan itu mulai terbit, sikapnya tinggal tetap adem tidak menunjukkan aksi apa-apa Apakah dia ini pun menyimpan sesuatu rahasia yang ada sangkut lautnya dengan kerusuhan ini? Dengan hati masjbul dan segala macam, persoalan yang sulit menindih pikirannya Liu Kang melanjutkan pengejarannya ke tepi telaga dan membabat hutan walingi yang lebat kemana Sioweng telah nyelusut tadi Aku mesti cari dia untuk minta penjelasan mengenai peristiwa yang menggemparkan ini pikirnya Sinar rembulan telah mulai mengintai dari balik awan ke muka bumi, tapi tidak ada tanda-tanda bahwa si Nona bersembunyi di bagian hutan walingi yang dibabatnya itu Sematam kesus untuk ia mencari Kian kemari, tetapi ternyata Sioweng tidak dapat diketemukannya, sehingga akhirnya ia agak putus asa dan membatalkan maksudnya akan mengejar terus menantunya itu Meski kecurigaannya belum hilang sampai di situ saja Maka untuk meredakan sedikit rasa penasarannya, Liu Kang lalu menuju ke bawah sebuah pohon liu yang besar, di mana ia duduk dengan mengharap untuk menantikan sampai Sioweng keluar dari tempat persembunyiannya Tapi meski ditunggu-tunggu sehingga hari terang tanah, tidak juga tampak bayangan-bayangannya si menantu itu Hal mana membuat ia khawatir akan damat-amati oleh istrinya, yang telah semalaman suntuk keliaran di luar mengejar-ngejar Sioweng dengan sia-sia Begitulah ia bangun berdiri dan hendak pulang ke rumahnya, ketika dengan secara tidak disengaja ia menoleh ke bawah sebuah pohon tua yang tumbuh kira-kira beberapa belas kaki jauhnya dari bawah pohon liu Di mana ia duduk beristirahat tadi, di mana ia melihat seseorang yang telah menerbitkan kekagetannya yang bukan alang kepalang besarnya Orang itu tampak duduk-duduk di situ dengan tenang, tidak bergerak, juga tidak menoleh ke kiri-kanan Sedang kedua matanya memandangi air telaga yang berombak-ombak karena tertiup oleh angin fajar yang baru menyingsing Liu Kong yang telah menyaksikan orang itu berada di situ dengan tidak diketahui apa maksud tujuannya Sudah tentu saja jadi berlompat mundur dengan pedang Cheng Hang Kiam di tangannya siap sedia akan dipergunakan jika dirasa perlu Karena orang itu pun bukan lain daripada Kou Biansin Teng Tin adanya Tapi Kou Biansin yang seolah-olah tidak menyadari akan bahaya yang sedang mengancam pada dirinya Tinggal tetap duduk bersilah dengan sorot matanya yang muram ditujukan ke tengah telaga Tong Teng di hadapannya Menurut aturan, mereka berdua sekarang telah terikat sebagai besan dan terhitung bukan orang IU Air lagi Tapi berhubung kekeluargaan itu retak dan berbalik menjadi permusuhan karena Pek Hoa Sian Cu Teng Siaweng telah melukai anak Nca Siaw Tiat Kou Liu Kong Maka Liu Kang terpaksa mengejar-ngejar si nona sehingga semalaman suntuk dan akhirnya datang juga ke tepi telaga Tong Teng di situ Si menantu yang dikejar-kejar tidak dapat diketemukan Tetapi sekarang Kou Biansin lah yang seakan-akan menggantikan Siaweng sebagai sasaran dari pengejarannya Oleh karena itu dengan langkah yang besar ia menghampiri kejurusan pohon tua itu Dengan derapan kakinya sengaja diperkerasnya untuk menarik perhatian orang tua itu Ia bermaksud akan segera menerjang pada Kou Biansin Tong Teng Tetapi orang tua itu seakan tidak mendengar derap langkahnya Hingga bukan saja ia tidak coba menoleh Malah bergerarak pun sama sekali tidak terlihat tanda-tandanya Hal mana, sudah barang tentu, telah menimbulkan rasa sungkan Liu Kang yang terpaksa batalkan Maksudnya akan menyerang dan berkata Teng Heng, ternyata kau berada di sini Apakah kau tidak mendengar kabar tentang terjadinya kecelakaan itu? Teng Tin tinggal memisu Meski ia menoleh sejenak ke arah pedang Cheng Hang Kiam yang dicekal oleh Liu Kang itu Kemudian ia mengalihkan pandangannya ke tengah telaga Sambil tinggal tetap duduk tetpekur sebagaimana sediakala Sinar matuh hari pagi yang keemasan Seakan-akan menabur segala sesuatu yang terdapat di muka bumi Gunung Gunung, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan dan air telaga Tidak antara lama dosiran angin pun terasa tiba Dan seakan-akan hendak menyampaikan salam selamat paginya Tetapi kau Biansin seolah-olah tidak merasakan atau menghiraukan itu semua Hal mana, telah membuat Liu Kang tidak kesabaran dan bertanya Teng Heng apakah persoalan puterimu dengan Kong Jie tidak kau ketahui olahmu Dan bagaimana duduknya persoalan yang sebenar-benarnya? Terima kasih telah menonton!